Tiga hari jelang lebaran penjagaan di sejumlah titik penyekatan pemudik semakin diperketat. Bagaimana situasi di lokasi penyekatan pemudik malam ini? Apakah warga patuh untuk lebaran di rumah aja? Kita langsung bergabung dengan Yosefina di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Vito Erlangga di Tol Ciku Patang, Rang Banten. Kita menuju ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Yosi, lalu lintas di Tol Cikarang Barat semakin padat siang tadi. Bagaimana pantauan malam ini? Apel dan Yosi, kami memantau di Tol Cikarang Barat saat ini. Alkau lintas orang lain lancar. Namun kami melihat ada antrian kendaraan sepanjang 20 meter. Sejak kilometer 29 mengarah ke pos pengamanan Cikarang Barat yang berlokasi di kilometer 31 dikarenakan adanya pengeleksian kendaraan yang dilakukan oleh petugas. Pasal malam kemarin, petugas mencatat adanya angka pelanggar tertinggi semenjak tiga pekan diterapkannya kebijakan larangan mudik yakni sebanyak 4.000 lebih kendaraan yang melanggar yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Sehingga sejak kemarin dan berlaku efektif hari ini, petugas mulai melakukan penyelesaian kendaraan. Dan kendaraan yang diizinkan melintas hanyalah kendaraan logistik, pengangkat bahan bakar, bahan pangan, obat-obatan atau medis, kemudian juga ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas. Kendaraan pribadi sama sekali tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Cikampek. Jadi untuk kendaraan pribadi, petugas tidak akan lagi menanyakan kepentingan, kemudian juga meminta persyaratan ataupun kelengkapan surat, melainkan langsung diarahkan ke gerbang tol Cikarang Barat 3 untuk kemudian memutar balik kembali ke arah Jakarta. Untuk hari ini, kami mendapat data dari pihak kepolisian ada sebanyak 4.970 kendaraan hingga pukul 14.00 Indonesia Barat yang diminta memutar balik kembali ke arah Jakarta dikarenakan melanggar aturan PSBB ataupun perindikasi melakukan mudik. Selain itu, ada pemandangan yang berbeda atau yang juga uci di tol Cikarang Barat ini, yakni adanya Tras Jakarta, ada sekitar 8 Tras Jakarta yang difasilitasi oleh Gidas Perhubungan Darat untuk penumpang yang terindikasi melakukan mudik menggunakan ELOF dan juga bus, sehingga ini akan diantar kembali ke Terminal Pulau Gebal. Sementara untuk ELOF dan juga bus yang tadi melanggar, ini akan digunakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Lawalitas dan juga Angkatan Jalan yang berlaku. Kami tidak akan sentinya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik, tetap di rumah, dan berlombaran di rumah saja bila memutus mata rantai virus corona ataupun memperluas penyebaran virus corona di Indonesia. April dan juga uci. Baik, dari Cikarang Barat kita menuju tol Cikupa, Tangerang, Banten. Ya, Vito, seperti apa pantauan penyekatan pemudik di sana? Ya, baik, uci dan April. Tiga hari jelang Hari Raya Idul Fitri, 1441 Hijriya. Pantauan kami di arus lalu lintas tol Cikupa, Tangerang, Banten pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Namun, berdasarkan data yang kami terima, masih ada beberapa masyarakat yang nampaknya melakukan pelanggaran PSBB dan terindikasi ingin melakukan mudik. Berdasarkan rekap data dari petugas ditelantas Polda Metro Jaya, dari pukul 6 pagi hingga pukul 16.00, tercatat setidaknya sebanyak 35 kendaraan terpaksa harus diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. 23 kendaraan diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya sebanyak 12 kendaraan adalah merupakan kendaraan umum, baik itu bus maupun elef. Dan sampai saat ini, petugas ditelantas Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten ini. Pemeriksaan sendiri menyasar kepada para pengendara, kendaraan pribadi maupun pengendara kendaraan umum. Petugas memeriksa beberapa kelengkapan seperti dokumen perjalanan resmi sesuai dengan aturan Surat Edaran Gugus Persepatan COVID-19 No. 4 tahun 2020 dan memeriksa kartu tanda penduduk. Selain itu juga petugas memeriksa apakah para pengendara kendaraan umum maupun kendaraan pribadi ini mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas. Jika pengendara kendaraan pribadi maupun umum ini terindikasi membawa penumpang melebihi kapasitas sesuai aturan PSBB dan tidak membawa dokumen perjalanan resmi, maka akan langsung diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dan berdasarkan wawancara kami dengan petugas kepolisian sendiri, pihaknya akan terus memperketat pengawasan penyekatan kendaraan di tol Cikupa, Tangerang, Banten ini dan polisi sendiri memprediksi akan adanya puncak arus mudik pada hamin satu jelang lebaran. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, jangan mudik dan lebaran di rumah saja. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito melaporkan langsung dari Tangerang, Banten dan sebelumnya Yosi melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!